Hei kawan nama gue Zio dan welcome back to Planet Zoo Hari ini kita akan lanjutin lagi Dan semoga ini harimau gak keluar lagi oke Karena tembok udah digedein Terus pagernya juga udah dibenerin Jadi pake kaca ya kan Jadi semua bisa ngeliat Tambah lagi juga semoga gak ada yang kabur lagi harimau nya oke Dan juga gue akan coba untuk nambah hewan kayaknya Coba kita liat dulu lo beneran happy gak sih lo? Beneran happy gak? Beneran, dia beneran happy coy Jadi ini hewan walaupun masuk kandang tapi dia happy oke Jadi yang selanjutnya kita coba liat Hewannya apa yang bisa kita beli Gue beli bapak lo gitu Bufalo, bapak lo, bapak lo Bapak lo beli gajah, beli anjing liar, beli kura-kura Gue bingung nih gue belinya apaan ya Karena juga gue bingung deh Gue pun gue punya harimau tapi gue juga pengen punya macan Kenapa macan gak keluar disini ya Gira macan satupun coy Karena sebelumnya gue emosi dengan gue punya harimau Dan dia tuh cepet harimau gitu kan Jadi mungkin yang selanjutnya kita bakal punya kura-kura kayaknya Supaya lambat dan gak kabur-kaburan oke Tapi gue gak stress dulu yang penting Tapi masalahnya gue gak tau kura-kura tuh butuhnya apa coy Tapi juga ternyata gue gak bisa Disanimals being adapted forecast It can't be released to the wild Masut loh, udah gue waiting sentuzu Oh, gue bisa, gue ternyata gue kira-kira bisa Taruh lu di ini di apa namanya tempat vaksinasi Tempat apa sih namanya? Gue pelu-teman nama lu apaan gue pak? Karantina, tempat karantina Oke 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 Jika sekarang kita bikin kandangnya Ini karena gue rasa kura-kura itu udah pasti gak bisa loncat dia kan Gue bisa loncat gue kaget, kura-kura bisa loncat oke Jadi gue rasa gak perlu gede-gede banget Dan juga gak perlu tinggi pagarnya Tengahnya kayak gitu Terus abis itu seinget gue Kita juga butuh pintunya Getsnya Itu adalah habitat gate Jadi supaya bisa masuk Petugas gue buat naruh kura-kura-nya Oke Tengahnya Untuk kura-kura udah jadi Kayak gini dulu Kayak gini dulu Oh gila, gede-gede banget anjir Ini ada tulisan Katanya banyak pengunjung gue ngerasa Harga tiketnya itu kemurahan cuy Bukan kemahalan, kemurahan katanya anjir Underpriced Karena kalian pada berbaik hati Dan gue rasa emang yang datang ke kebun minateng gue pada kaya semua Gue rasa Jadi ya karena kalian semua pada kaya Kita akan naikin harganya Oke Gimana? Cara gue naikin harganya gimana caranya Oh ini dia tiket Oh Jadi gue juga mikir kayak gini Karena gue selalu mikir Kalau orang tua Biasanya bawa anak Gak mungkin anak itu datang tanpa orang tua Jadi gue rasa Harga anak kita naikin Harga anak jadi 100 dolar Harga orang dewasa cuma 3 dolar Oke Karena ini kita coba berpikir secara Ini secara matematis Nah, donna secara keuangan Secara ekonomi Jadi harga anak-anak 100 dolar Untuk dewasa cuma 3 dolar Oke Ini kura-kura-nya udah belum sih Lama banget anjir Karantin Pes Ah, nih, nih, nih Kita punya hewan baru coy Kita ada hewan baru Gimana cara gue bawa hewannya Taruh di sini kura-kuranya Oke Kita ada hewan baru coy Ada hewan baru Tuh, lihatin aja kan Ini pengunjung gue Gue kasih lihat mereka di sini Tapi ternyata mereka emang suka Waktu bisa masuk Ternyata coy Gue tau kalian ada yang bilang Kayak Bang, itu kan masuk ke kandang harimau Ya, mereka bakalan kabur Blah, blah, blah Ya kan Kalian pada ngomong gitu Tapi kalau kura-kura Mereka nggak mungkin takut sama kura-kura Karena kok digigit sama kura-kura Sakit sih Tapi maksudnya nggak langsung mati kan Nggak kayak harimau Jadi gue rasa Untuk kura-kura Kita tetap pakai pagar kayak gini oke Tapi kita bakalan kasih Pengunjung kita Untuk bisa Ngelihat secara lebih dekat coy Oke Karena gue selalu belajar Dari kesalahan gue aja oke Gue selalu belajar kesalahan gue Jadi kalau pengunjung gue pengen lihat kura-kura Gue persilahkan Oke Untuk ngecek langsung ke dalam Lagi juga ini ngapain pada penuh banget disini Udah gue tau sih Gue baru ada satu hari Udah Tapi udah kura-kura cuy Nggak ada yang ngeliat kura-kura secara dekat tuh Kura-kura tuh lucu tau Kecil lagi deh tuh Dia juga nggak galak tuh Lucu Imut Jalannya pelan ya kan Nah tuh Kalian bisa ngeliat langsung tuh Nggak ada yang protes lagi sama gue Kan gue masukin pengunjung ke dalam kebun binatang Tapi gue udah ngeliat kayak gini ya Gue jadi punya ide baru gitu Karena biasanya di kehidupan nyata ya kan Kita selalu punya kebun binatang Untuk ngeliat binatang Binatang dalam kandang ya kan Tapi seumur hidup gue Gue belum pernah ngeliat kebun manusia Manusia dalam kandang Terus kita ngeliatin mereka Mereka nggak sih gue ide gitu Karena gue rasa bahkan lebih seru Bahkan lebih lucu gitu Lebih imut dilihatnya ya kan Saat manusia dalam kandang Tapi itu baru ide Oke baru ide Baru ide Walaupun idenya gue rasa itu Ide yang cemberlang Ide yang brilian Dan lo ngapain pada disini coba tuh Liatin aja Ngapain mereka pada diem disitu Itu ada staff Gue pengen kerja coy Dia jadi nyangkut Kagak bisa jalan Kak temet lo semua Gue tau sih gue dapet duit dari lo semua Tapi nggak gitu juga caranya coy Tapi sengahnya Untuk kura-kura udah ada Dan kura-kura yang ada protes sama sekalian Dia protesi enrichment dia kagak ada buat makanan sama minuman Daripada nanti keburu mati Kita kasih makan aja dulu Tapi gue nggak tau Lu makannya tuh taruh dimana masalahnya Yang apa sih Kita taruh minumannya dulu Gue rasa ya kan ini minuman lo Minumannya kita taruh tengah Ya kan Terus abis itu Lu nggak tau masih makanan ya Beneran gue agak gede yang mana Ya ada tempat makanan nih Gue rasa sih itu Lu butuhnya ya nggak sih No suitable species Oke ternyata bukan Gue bilang udah makanan yang mana Oke buang dulu Gimana cara di makanannya Oke yang ini gitu Gedean nggak sih Lu nggak tau sih gak gedean apa nggak No suitable species juga Oh kenapa lu nggak ngejelasin ke gue sih Makanan tuh butuhnya yang mana nih coy Yang ini gitu Ah iya bener nih yang ini nih Ah Cuy coy coy Kasih makanan coy Kasih makanan coy Oke Kasih makanan Kasih makanan Oh jadi makin banyak disini coy Oh Oh Rame sekali Ternyata banyak yang pengen Lihat kura-kura Ternyata coy Ternyata Arimau kagak laku anjir Kagak laku loh Udah nyesain gue Episode kemarin Sekarang kagak laku Lebih laku kura-kura no Padahal disini kagak apaan Kura-kura sendiri doang Tapi dia lebih laku anjir Terus bisa butuh Evel Terus lu bukan lahirin Katanya abad to offspring Jadi tulisannya coy Mungkin ketutupan sama muka gue Tapi ada tulisannya gini Bukan lahirin deh Coba gue pengenet lu Cara ngelahirin gimana Lalu gue baru unge Kacanya kok retak coy Eh kok kacanya retak coy Mungkin desain kali ya Bukan beneran retak Gue rasa itu desain coy Gue rasa desain Karena nggak mungkin kan macan Nyoba ngertakin sampe ke atas-atas Nggak sih Nggak sih Itu retaknya sampe atas coy Itu sampe atas sono Jadi nggak mungkin itu Si macan yang gitu Tapi lu bakalan hamil Eh lu bukan hamil Lu bukan lahirin Gimana cara lu ngelahirin nih Gue penasaran sih Reset of Wuh udah lahir anjir Wuh ada bayi harimau Nama lu siapa Nama lu Vedika Nama lu namanya Kagak ini banget sih Kagak bagus gitu Nama lu Pak Ul kayak gitu Eh nggak lu cewek Nama lu Siti kayak Yang ngasih itu juga Kurang Eh I don't know Yang lebih bagusan dikit kayak gitu Vedika Kayak aneh anjir Gue jarang denger nama orang Namanya Vedika Mungkin karena lu dari Bengal kali ya Eh dari Bengal Bengal itu kan dari Dari-dari India bukan sih Harimau Bengal tuh Tapi sengahnya Harimau punya anak Oke Bagus lah Bagus lah Tapi ini kura-kura Sengahnya kura-kura Sekarang rame oke Ya udah mulai rada sepi Udah mulai rada sepi coy Ah damet Oke Masalahnya gini coy Masalahnya adalah Gue ingin melanjutkan Pemikiran gue coy Pemikiran gue yang cemerlang Oke Itu adalah kita punya kebun binatang manusia Mereka bakalan stay kan Mereka bakalan stay nggak sih Ntar lu Kok tiba-tiba ada beberapa yang hilang Gue nggak bisa gitu Lu punya kebun binatang ya hewan Ya hewan manusia Ini apaan nih Kok ada yang demo itu Lu demo apaan Oh dia demo gara-gara hewan dimasukin kandang Lu nggak ada yang demo Karena manusia masuk kandang kan Nggak ada yang Nggak ada yang demo Kalau manusia masuk kandang coy Kagak peduli sama manusia Tapi juga kita bahkan bikin Mereka bisa ngeliat oke Ganti jadi kaca Jadi kaca Jadi kaca Lu yang protes-protes Pada mau ikutan protes Lu protes KTM Hewan masuk kandang Dengan lu pada masuk Dengan mereka yang pada masuk Ini ya Gue kandangin ya Ini sih Nggak usah manja lu manusia coy Lagian juga kalau kalian pada protes Kayak bilang Bang ngapain manusianya Nggak dikurung nih gini Eh kita manusia tuh bisa kabur coy Mereka aja nggak mau kabur Manja banget Ya seenggaknya kalian dalam kandang Dengan hewan yang kalian suka coy Karena kalian masuk sini Suka sama kura-kura kan Tapi juga gue rasa ya Karena mereka suka kura-kura Jadi gue rasa mereka angkat tangan ini Bukan karena mereka minta tolong Karena mereka saking senengnya Kalau kalian ngeliat di konser Ya kan Kalau konser-konser musik Bisa angkat tangan gini kan Kalau misalkan Acaranya seru gitu kan Lagunya bagus gitu kan Jadi gue rasanya mereka seneng ini Gue rasa Karena juga belum ada tulisan pada protes sih Lalu gue ngeliat Ada yang ngunjungin namanya Footy XD Bang Fatih Bang Fatih ngunjungin ke bun binatang gue Bang Fatih ngunjungin ke bun binatang gue Tapi gue rasa sih ini bot ya Gue rasa bukan Bang Fatih beneran Karena kayaknya gue temenan di Steam Sama Bang Fatih Gara-gara main The Ayo Jadi karakternya mungkin ngunjungin sini Coba kita liat pada Bang Fatih mana Oh ini Bang Fatih nih Ini yang warna biru nih Bang Fatih lagi ngeliat harimau Bang Fatih mau masukannya Dia ngeledekin lagi Bang Fatih Ngedekin harimau gue coy Tapi gue pengen buat masukin si ini Yang lagi demo Mereka bakal masuk ke dalam kandang gak ya Kalau misalkan gue ini Gue harap mereka masuk ke dalam kandang sih Oke fine 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 Yang di dalam kandang udah kalian gak usah protes Gue bakal kasih jalan lagi buat kalian keluar Nah tuh 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 udah tuh Karena gue berharap yang ini nih Yang demo nih Gue pengen masukin mereka yang demo Tapi gimana cara gue masukin nih Gue penasaran masalahnya Yang demo masuk dong Kok demonya udah bubar anjar Lu udah pernah dapet nasi bungkus gak Padahal bubar Demonya Gat Demet Ntar dulu kasih nasi bungkusnya Demonya udah beres Baru gue pengen masukin kandang Ah kesel gue Tapi juga Karena kura-kura udah ada Kita bakal nambah hewan lagi Oke karena selagi ada Bang Fatih coy Kita jangan bikin malu Bang Fatih coy Kita bakal ngasih Hewan baru Ini Bang Fatih kagak tau apa-apaan Tapi ternyata karakternya masuk kesini Bingung nih Tapi kita akan nambah Oke kita akan nambah Kita akan tambahin Bapak lo Oke Kita akan tambahin Bapak lo Itu disebelahnya kura-kura Oke cuy Dengan bersenganya kura-kura Dia gak banyak protesnya ya kan Dia gak banyak protesnya coy Jadi gue rasa Nanti Bapak lo juga gak akan Gak akan banyak Mintanya gue rasa Nggak gue bikin kandangnya kayak gitu Supaya estetik dikit coy Supaya estetik dikit Oke jadi gak semuanya kotak-kotak banget Jadi ya biar kereta estetik aja Kita akan menambahkan Bapak lo Oke kita tambahkan Bapak lo Ini aja Kayode Kayode Ya 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 Sentuzu kita taruh dulu ke tempat ini Karantina oke Kita karantina dulu Baya dia gak ada covid Terus abis itu Kita pasang pintunya Untuk kita masukin Bapak lo Nah oke Buat kandang Bapak lo udah siap oke Tapi kayaknya si kura-kura masih butuh mainan deh Dia butuh enrichment Tapi masa mainan kura-kura tuh apaan coy Mainannya gue kagak tau Pasti kura-kura suka air kan Gue rasa ini kolam renang Pool Pool Lo mau pool Mau pool kura-kura tapi kagak Bisa kagak muat anjar Oke gue rasa gue butuh Ngapus jalanan deh Supaya sengahnya muat dulu Oke Jalanannya udah Terus abis itu Kita Kasih kolam renang Pool Gue harap ini emang mainan lo ya Gue harap ya Karena lo kan masih kura-kura Biasanya suka air kan Jadi gue harap itu mainan lo coy Bapak lo udah siap belum Bapak lo Ya Bapak lo nya sakit coy Kok Bapak lo sakit sih Ademet Eh obatin dong Gue mungkin ada ini ada dokter ya gak sih Coy coy obatin coy Gimana cara gue minta ngobatinnya Oh tuh tuh lagi di bawah tuh Bapak lo Oh gue bisa ngintip gak Oh tuh 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 Bapak lo lagi tidur Lagi mau diobatin Tapi gue udah obatinnya udah diletin dong ya Beneran diobatin gak sih Oh Bang Fatih masih ada kah Bang Fatih masih ada coy Oh tuh tuh Bang Fatih tuh Lewat nih Oke oke Tapi senanya lo udah ada mainan kan Ya gak dia masih kurang Gak damet Lo butuh mainannya apa sih selain itu Selain itu apa gitu loh Mungkin lo suka kotak nih nih Gue ada kotak nih Lo suka masuk dalam kotak gak Mainin kotaknya coy Atau lo dorong-dorong kotaknya Bagaimana gue kagetau Tambahan banget nih Oh nih 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 Bapak lo udah sembuh coy Bapak lo udah sembuh Udah bisa dimasukin dalam kandang Eh kita masukin dalam kandang lo Pindahin ke sini nih 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 Tempatnya bapak lo oke Terus juga mereka butuh tempat tidur gak sih Maksudnya kayak Kayak harimau gini Ada shelternya Karena ini bukannya karena gue sayang sama harimau ya Gue kagak disarai Sayangnya meni harimau Tapi gara-gara gue kemarin pusing aja Anjir ngurusin harimau Jadi mereka banyak main aneh Meskipunnya lo udah punya anak sih sekarang Jadi bagus Tapi enak lo Reda-reda aneh enaknya Mancet-mancet reda aneh deh Oke dan bapak lo udah ada di kandang oke Bapak lo udah di kandang deh Bapak lo juga rambutnya rapi lagi dia belah tengah Oke tapi dia lo akan butuh makanan Tapi gue gak tau makanannya apa Tapi juga kita bakal ngasih Temboknya itu kaca oke Jadi sekarang gue udah belajar seengahnya Untuk menggunakan kaca untuk temboknya Oke Bapak lo udah ready Udah dalam kandang Dan gue harap dia gak ngerusu atau gimana pun Karena juga gue gak tau dia ngerusunya gimana Gue tau sih dia bisa nyeruduk Tapi gak mungkin dia bisa nyeruduk Tembok ya gak sih Yang demo dateng lagi anjir Lo masuk ke dalam kandang Demonya biar sekalian Bubar lagi Demo apa anehnya Bubar lagi demonya Udah aja bubar Oh sekarang Bapak lo banyak pengunjungnya coy Banyak yang ngeliatin Bapak lo Oke tapi selain Bapak lo Kita coba masukin apa lagi Karena gue pengen banyak ada hewannya coy Oke Ini mungkin apa set hari ini Kita lebih banyak kayak Kita taruh hewan-hewannya dulu Iya gak sih Gajah mungkin kita taruh gajah Gue rasa sih gajah bagus deh Iya gak sih Dan masanya kalau gajah itu kan dia gede kan Badannya gede Bukan waktu itu gue pengen body shaming gitu loh Tapi emang gajah itu badannya gede kan Jadi gue rasa butuh kandangnya gede juga Iya gak sih Tapi kita akan bikin rada jalanan sedikit Kayak pengunjung gue bisa muter-muter Karena gue ngerasa tadi mereka tuh nyangkut-nyangkut Karena tamannya itu kurang gede Oke Untuk mereka jalannya tuh kurang bisa jauh gitu loh Mungkin emang pengunjung gue Supaya jadi musafir Pengen jalan jauh Mungkin Tapi gak tau juga Tapi kita akan bikin kandang disini Gue rasa Untuk kita bikin kandang gajah Gue yakin Gajah itu butuhnya gede ya Yang penting adalah gede Karena bedanya gede Jadi gedenya itu hampir sama Kayak kandang harimau Tapi kalau misalkan ada belok-belok atau gimana Kalian ngerasa kayak bang Kok itu belok-belok sih Gue bilang Biar astetik oke Misalkan gue gajah itu gak bisa loncat kan Kalau bisa loncat Sudah pasti gempa bumi setiap hari Jadi gue rasa Kalau dia pendek pun gak masalah Karena kenapa gue pengen kandang gajahnya pendek Karena gajah itu udah tinggi cuy Jadi dia tuh gak bakalan Apa namanya Gak bakalan butuh kaca gitu loh Karena masa harga kaca itu Lebih mahal daripada harga Batu biasa gitu loh Pager batu Gue bilang gue pengen awet duit oke Jadi sebenernya kita bikin dulu kandangnya Terus abis itu kita masukin Pintu buat Petugas buanya Untuk masukin anti gajahnya Terus abis itu kita kasih jalan Seperti itu Nanti ini untuk kandang gajah Sekarang kita bakalan beli gajahnya Oke ada opsi Terus abis itu kita taruh di tempat Karantina Sambil nanti nunggu gajahnya beres Kita akan masukin gajah nanti Gue rasa hari mau sih Gak akan ada masalah lagi Gue rasa ya gak sih Dia udah paling Dia udah paling nyaman Kandang ini nih Sekarang Sekarang pengenjung gue Protes gara-gara kemahalan anjir Dari kata lu kemurahan Lu mau nyapa sih Makin jangan nantangin gue Kalau lu gak kaya Gak usah sosokan kaya Anjir bilang Harganya ini kemurahan Sekarang gue udah naikin Harganya kemahalan Yudah lu kemahalan Gw usah bawa anak ke kebun binatang Karena harga anak yang gue naikin Harganya 100 dolar Jadi gue usah bawa anak Oke fine Kita turunin Oke kita turunin Harganya kita turunin Karena gue rasa mereka protes Karena harga anak Oke mereka mungkin bawa anak Dan mungkin mereka berkembang Biaknya banyak Mengunjung gue ya kan Jadi kayak bernya Satu keluarga itu Sekali bikin langsung tiga anak Jadi kita bikin anaknya Lebih murah Orang tuanya lebih gede Harga orang tua 100 dolar Harganya 3 dolar Karena gue juga butuh duit Oke Gm-nya lu doang yang butuh duit Gue juga butuh duit Ya bang Fatihnya udah pulang Udah kagak ada bang Fatih Gatih Gue harap Dia punya kenangan baik Di kebun binatang gue Dan gak ngelaporin ke youtuber yang lainnya Kalau gue kagak bener Bikin kebun binatangnya Ini kurang-kurangnya gak mau memilih kotaknya Gue bingung deh Coba mainnya gimana Oh taruh-taruh dulu Gajahnya udah beres Gajah udah beres Oke gajah Waktu masuk kandang Oke kita ada hewan baru Hewan gajah Badannya gede Segede dosa kalian Selama hidup Ke orang tua kalian Tapi ini hewan yang baik coy Oke Dan juga gue yakin Ini bakal bikin rame Oke coy 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 Masukin kandang Buru 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 Supaya makin rame coy Supaya mereka tuh ngerasa Harga tiketnya tuh gak kemahalan Karena mereka bakal ngerasa worth it banget Karena ada gajah gitu Tapi juga gimana cerita deh Dari kantong sekecil itu Wow jadi gede banget Ini dia Kita punya hewan baru gajah coy Jadi keliatan kan Karena dia udah tinggi Jadi dia udah keliatan gitu loh Jadi gue gak butuh Kaca lagi Sehingga aja gitu udah ada gajah Udah ada bapak lu Dan udah ada kura-kura oke Yo 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 hewan baru yo Hewannya gajah yoo Yang mau liat gajah Yang liat gajah Yang liat gajah Dan gak perlu jauh-jauh Ya kan dari sini Terus dari sini gak keliatan Terus keliatan dong Terus kita coba tingginya Secewek ini ya Bersini sehingga secewek itu Harusnya keliatan coy Tuh keliatan gajahnya Ya kan Jadi worth it gitu loh Dan bahkan gajahnya kesini tuh Sini 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 Oh dia ngintip tuh kan Si gajah yang ngintip coy Jadi worth it oke Masih tetap worth it Masih tetap sepadan gitu loh Harga itu sepadan Oke dan juga gue rasa Ini gue coba untuk berpikir Bener dulu ya Coba berpikir bener Gue rasa pengunjung Bahkan butuh toilet Ya gak sih Toilet tempat makan Dan segala macemnya Ya gak sih Jadi kita bahkan bikin Tempat mereka bisa Buang air Mereka makan Ya kan Jadi kita akan bikin itu dulu oke Yang pertama adalah Gas facilities Ah ini ada toko nih Ini ada toko nih coy Dimana ya tokonya Nah saya juga pengen Mereka nyebar gitu loh Ini gue berpikirin dengan bener loh ya Gue berpikirin dengan bener sekarang Gue bahkan bikin mereka nyebar gitu loh Ini mereka dateng dari sana Kita bikin tokonya Mungkin daerah-daerah sini kali ya Iya gak sih Jadi supaya mereka tuh kesebar Gue rasa disini cukup Terus abis itu Itu kan toko ya kan Buat mereka belanja Terus abis itu Oh bentar dulu coy Gue tau sesuatu nih Ya itu adalah Yang paling penting untuk kebun binatang Adalah duit pelanggan Iya kan Kalau mereka gak ada duit Kita rada repot Jadi gue bakal merubah Awalnya mereka masuk ke kebun binatang ini Oke Jadi kita akan bikin jalan Jalannya ke sini Saat mereka masuk ke kebun binatang Mereka harus lewat sini ya coy Oke coy Baru nanti jauh juga ke sono Jadi ini jalanan kita hapus Aha Kayak gitu Ya kan Terus abis itu kita bikin pager Nah jadi kita bikin kayak gitu ya kan Dan yang paling gue butuhkan adalah Bukan kalian ada disini Yang paling gue butuhkan adalah duit kalian Oke Jadi sepanjang kalian masuk Itu semuanya ATM oke Baru gue butuh duit kalian Dan kan gak perlu takut Untuk kayak Ah nanti ngantri gue Ke ATMnya gitu Gak perlu ngantri coy Karena ini ada banyak Oke ada banyak mesin ATM disini What the hell Coy singgahnya Kok kacanya pecah Pecah dari mana ini Ayo lah gue lagi bikin seluatu anjir Luka Coy Masa kacanya pecah gue gagak Mana ada gue kepikiran Kacanya bisa pecah God Damage kemana lagi tuh Harimau kemana You know what Gue ngulisin Harimau Ntar dulu deh Gue dari kemarin ada satu video ya Itu ngulisin Harimau semua Gue lagi bikin sesuatu Oke Ntar dulu Tunggu A few moments later Oke gue udah selesai Ngakuin apa yang gue kerjain Jadi sekarang gue bakalan coba Bener ini nih pager Gere-gere tuh Harimau kurang ajar emang Gue jadi gak bisa dapet tweet lagi Anjir nih sumpah Jadi Harimau dari episode pertama ya Keselin banget Ada aja tinggalnya Lalu gue salam Gue salam Tarus Gue penekin Gue penekin pager yang ini gimana Kan kalau gue naikin Ah tuh dia tuh Oke 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 Ini siapa ini Di kandang ini siapa ini Eh udahlah ini Pindahin disini Oke tuh dia Ada lagi gak Harimau gue mana lagi Bukan ada 2-3 Maleset lagi Anaknya mana Anaknya ada sih Anaknya Anaknya kagak bandul deh Lujan kayak bapak sama ibu Ya Ya nak ya Bapak sama ibu itu Emang kurang ajar emang Oke Dan kalau misalkan kalian Ada yang bingung kayak Nyalung ngelakuin apa sih bang Kayak harimaunya aja Ntar-nitaran dulu Bener ini Karena tadi gue bilang Gue ntar dulu Gue ngatur harimaunya Karena gue bikin Jalanan Untuk pengunjung gue Jalanan ini bagus oke Jalanan ini bagus Dan bener-bener menunjukkan Apa yang gue inginkan Dari pengunjung gue Yaitu adalah gue bikin jalanan Kayak gini Kalian kira ini pager Ini bukan pager Ini adalah mesin ATM Jadi pas mereka masuk pun Mereka gak diklingin mesin ATM Tadi gue pengen bikin Semuanya kayak gini Jadi Jalanannya Mereka mau lewat Manapun yang mereka liat Adalah ATM Tadi gue pengen bikin kayak gini Tapi gue udah keburu males Akhirnya ujung-ujungnya Belakangnya jadi kayak gini doang Tapi intinya Pengunjung gue jadi tau Apa yang gue inginkan Dari mereka oke Ini juga senangnya Masa harima udah beres Pengunjung gue hilang Tapi sisanya Orang-orang kayak ginian Mereka pada demo Eh kasih ini dong Nasi bungkus Biar cepet cabut Anjir Lama banget Demonya anjir Kira gue peduli Demo Kagak lah Kandang kura-kura Gue juga Kandang kura-kura Gue juga hancur coy Oke Oke Kandang kura-kura Dibenerin oke Lu ngapain nih Bapak lu ngapain tidur aja deh Oh dia gak tidur Bapak lu mah Gue lupa kasih makanan Sama minum Pantesan mereka Dibawanya kagak beres Sorry Sorry Oke oke Gue belajar dari Bapak lu Kita harus kasih makan Ke ini oke Kasih makan ke Gajah Oke Sengaja makanan Sama minum Beres Dan lu belum ada Makan lu Bada minum Tapi udah BAB Anjir Gede banget lagi Kotorannya Oke oke Ada 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 semua kan Pengunjung gue dateng dong Pengunjung gue Gagak dateng lagi coy Karena kemahalan kah Gateng lagi Tadi gue ditantangin Katanya kemurahan Karena kemahalan anjir Ah dammit Oke you know what Fine kita turunin Lagi diskon coy Hari ini diskon 50% Oke jadi 100 dolar Jadi 50 dolar Diskon 50% Khusus hari ini Khusus Jadi buat Para pengunjung Please balik lah anjir Yaelah coy Udah diskon 50% Masa cuma sisanya Orang demo doang anjir Gue pengen ada pengunjung coy Dan juga nih Bapak lu masih ada coy Bapak lu masih ada Tadi cuma ada hoax doang Itu hoax dari Kebun binatang Rifal Oke Kebun binatang musuh kita Katanya kita ada hewan mati disini Kita gak ada hewan mati coy Bapak lu masih ada kok Hewannya masih ada oke Itu cuma hoax doang oke Jadi kalian jangan percaya Semuanya BPK aja oke disini Bumpah gara-gara harimau Gue kagak ada pengunjung sama sekali coy Dateng ke kebun binatang gue Oke fine Mungkin emang harganya oke Mungkin gara-gara harganya Fine Kita turunin Jadi Jadi 3 dolar Bahwa gue tadi udah bikin Jadi kaya gue Gara-gara harimau Gue jadi miskin lagi anjir Jadi harus gue turunin lagi harganya God damn it lo Please balik lah Super pengunjung please Gue butuh diturut capek-capek Anjir banyakin ATM Oke oke fine fine Gue coba ngurusin gajah gue dulu ya Karena gajah gue stress coy Dia kagak ada temen Ntar gitu temen gajahnya Lu gajah gue nih apa sih Apa cowok sih Lu cowok Oke kita kasih cewek coy Mungkin di stress dia gak punya Gak punya cewek kayaknya Biasa kalau jomblo bisa stress emang Kita akan nanti menambahin Ini ya Apa gajah cewek ya Jadi please gajah Jangan stress lagi please Karena gue jadi di demo terus coy Gara-gara gajah gue Gue gak tau mereka ngomong apaan Tapi gue ikutan aja Kak demet pecah lagi anjir Sumpah aja kaca udah mahal Pecah mulu lagi Ayolah Sumpah harganya gue jadi gratisin anjir Gara-gara gak ada pengunjung sama sekali gue Kurang aja emang gue gratisin langsung pada Oh gue kesel banget anjir Emang manusia ya Kalau gratisan tuh cepet anjir Sumpah aja lu Karena udah pada masuk Gue langsung naikin Hariannya bodoh amat Enak aja lu mau gratisan lu Langsung naikin Ke 100 Gue dong amat Lu juga udah pada terjebak oke Dia gak ada disini Udah pada terjebak Gak terjebak sih Mereka masuk gratis Masalah justru gue yang Terjebak sama mereka Tapi kalian juga harus ngeliat tuh Gue butuh kalian tuh duit anjir Makanya kalian tuh Gue suruh lewat ATM anjir Oke Sengahnya gajah perempuan Ini udah ready oke Jadi udah bisa Nanti si gajahnya ini punya temen Atau punya perempuan Sengahnya gak terus stress-stress banget nanti deh Saat gue sampe bikin toko Gue lupa anjir Jalan ke toko-nya belum gue bikin Jangan stress gue Boleh gue kan awalnya Bikin toko supaya ini anjir Supaya orang pada Ini pintu masuk tokonya mana sih Terlalu deh Afrika shell Dia cuman Dia cuman tempurungnya doang Cuman Itu ini bukan toko sama sekali Apus 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 Gue gini tuh toko anjir Itu bukan toko itu Shellnya doang Gimana cara gue punya tokonya Jadi tuh cuman shell doang Cuman ininya kayak gini doang Keliatannya ya kan Jadi misalkan ini gue taruh sini nih Ya kan Terus itu baru gue tambahin Kayak misalkan ini No Gimana cara gue tambahin dalamnya Atau gue bikin ininya dulu kali ya KTM Gue rasa mungkin kayak gini caranya Bikin tokonya Jadi misalkan ini disini nih Ya kan Dia kayak gitu Ya kan Itu toko tuh Terus itu kita taruh Kayak gini Kita 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 Tambahin Mungkin repot banget Dari awal sih anjir Jadi baratnya kayak gitu Kurang lebih Tokonya oke Ya sebenernya kita udah ada toko sekarang Demet kesel gue Terus abis itu Karena gue kesel Sama pengunjung gue Karena mereka awalnya tuh sombong sama gue Kayak kan Mereka ngerasa kayak Mereka tuh kaya Tapi seguh udah gue naikin harganya Mereka pada protes Oke Dan mereka dateng Kebun binatang gue Waktu udah gratis Kan kurang aja kayak gitu Jadi gue akan bikinin toilet buat mereka Karena gue masih baik hati oke Walaupun gue keliatannya jahat Tapi gue masih baik hati oke Kita bikinin mereka toilet Karena gue yakin mereka Bahkan butuh ke toilet coy Oh singa berantem Singa berantem Mari mau berantem Siapa ini Pedika sama Ibu sama anak berantem co Kok berantem Gapain mereka berantem Mereka beneran berantem Apalagi diajarin deh Sini anaknya Supaya buat Apa bertarung nanti Mungkin diajarin kali ya Ajarin dong ya Tuh tuh udah selesai Udah selesai Ini ngajarin dong Nggak apa-apa Justru itu jadi lebih rame Engga sih Pengunjung gue jadi pada lebih suka Mungkin juga sekarang Pengunjung gue Kalau mereka mau jajan Mereka tinggal jajan oke Mereka bisa jajan disini Kalau mereka butuh ke toilet Mereka ada toilet Toilet disana tuh Bodoh amat Yang penting gue kasih mereka toilet oke Nggak boleh yang protes lagi Katanya yang ada toilet Sekarang gue udah ada toilet Dan setidaknya mereka Dapat kenapa yang mereka inginkan oke Jadi gue akan kecil lagi oke Karena gue butuh pengunjung Oke gue butuh pengunjung Kita naikin ke 10 aja kali ya 10 wajar gak sih Wajar lah Ya kan Dan harga anak cuma 5 dolar oke Harga anak 5 dolar Harga orang dewasa 10 Jadi please Dan mereka akhirnya pun pada dateng Dan mereka yang ngerasa udah worth it Udah worth it Oke oke fine fine 10 dolar untuk orang dewasa Gak apa-apa katanya Dan semua fasilitas udah ada Kalian mau jajan ada Mau ke toilet ada Bahkan kan nanti kalau kekurangan duit Gue ada ATM ya kan Buat kalian ngambil duit Jadi semuanya udah aman oke Semuanya udah aman Dan juga gue bikin Ada semacam bangunan di belakang Oke kan jangan bilang siapa-siapa Gue tau bangun yang gede Orang-orang masih bahkan bertanya-tanya Tapi kalau ada yang tanya sama kalian Jangan kasih tau itu bangunan apapun Karena ini bangunan Akan gue lakuin nanti di episode selanjutnya Untuk episode sekarang udah dulu oke Dan gue harapkan terhibur loh videonya Gue mohon maaf Kalau misalkan ada omongan gue yang kurang enak Gue mohon maaf Dan juga gue mohon maaf Kalau misalkan cara main gue kurang bagus Gue cuma nonton ngibur Sampai ketemu di video selanjutnya Dan Bye-bye 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 Terima kasih.